Guru kayak apa mengkoda sholat subuh jam 1 siang? Mengkoda itu tidak terikat waktu. Jadi misalnya pian kada tersumbah yang subuh tadi, karena entah melandau atau apapun masalahnya, intinya pian itu kada tersumbah yang subuh, belum sembah yang subuh, wajib hukumnya pian mengkoda. Kapan? Wajib segera sejujurnya. Bangun jam 8. Wajib pian jam 8 itu Pak Anu. kerjakan mengkoda sholat subuh. Bangun jam 9. Jam 9 itu wajib pian segera mengerjakan keadaan sholat subuh. Tapi misalnya pian berhancap-hancap, lalu kada sempat juga sembah yang, ya sudah pabila sempatnya. Habis sembah yang juhur silahkan, jam 1 silahkan sebelum zuhur. Misalnya orang sembah yang sunat, kabliah zuhur. Pian lebih baik kerjakan sholat subuh. Mbak kayak apa? Mbak Anu lah, Mbak Amin lah, Mbak Kunud lah. Sebaiknya kada usah Bukunud, menghindari fitnah lah. Supaya jangan jadi fitnah macam-macam. Kada usah Bukunud, karena kunud itu hukumnya sunat. Lalu pang, ya karena kada Bukunud, ya sujud sahwi. Ganti dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu, gak seakan orang yang lupa kada, menyapikan kada Bukunud, walaupun besang saja, masih disunatkan untuk sujud sahwi. Maksudnya kada sujud sahwi, ya kada Bukunud juga. Maksudnya anak bakunud, ya kada Bukunud. Ulu nih memadahkan, supaya jangan terjadi fitnah, terjadi macam-macam. Karena, wah, Pak, jari-jari. Itu kan ibaratnya kita itu, artinya maampayakan aib. Kita tuh sembah yang subuh, kada tersumbah yang subuh, lalu kita sembah yang banyak orang situ, maksudnya kita beamin, itu kita sama dengan bapada kita kada sembah yang subuh tadi. Jadi itu aib. Sebaiknya, maampayakan aib itu, di tanggah orang banyak, dihindari kecuali di rumah, misalnya kada denang melihat. Nah, kerjakan aja kunud itu, hukumnya sunat. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada, kesah yang awal tadi, masalah mengkada itu, jam berapapun, diantara 24 jam waktu itu, jam berapapun boleh. Himbah sumbiang subuh boleh, himbah sumbiang asar boleh, sebelum maghrib, sudah maghrib, jam berapapun, detik keberapun, menit keberapapun, diantara 24 jam itu, diwajibkan, atau dibolehkan, pian, mengkada sholat. Kalau sholatnya itu, hanya raja tertinggal, wajib segera. Kapan pian sudah kawa menggawi, saat itu gawi segera. Berarti boleh lajar mengkada, mengkada itu hukumnya wajib, bagi orang yang sudah tertinggal, sumbah yang, tapi meninggalkan sumbah yang itu, ada yang kada berdosa, ada yang berdosa. Meninggalkan sumbah yang berdosa, kayak apa? Besang haja, kada sumbah yang. Kini aku mengkada aja, berdosa. Karena meninggalkan sumbah yang berdosanya, tapi wajib tetap dikada. Ada juga orang meninggalkan sumbah yang, kada berdosa. Kenapa sebabnya? Karena inyak, apakah ini ada uzur, atau gureng misalnya. Atau apakah lah masalah-masalah yang mengakibatkan inyak ada kawa, sholat di waktunya, lalu tertinggal akan. Wajib juga dikada. Jadi entah masalahnya itu, gara-gara memang sang haja, atau kada sang haja, tetap wajib mengkada itu. Allahuaklam. Sampai jumpa di video selanjutnya.